Guna mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membeli vaksin dari luar negeri. Pemerintah berharap vaksin sudah siap pada akhir tahun atau awal tahun depan sehingga bisa segera mulai proses vaksinasi. Dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19, dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, Arlangga Hartarto Jumat sore mengatakan, pemerintah sudah mengalokasi anggaran untuk pembayaran uang muka vaksin. Pembiayaan vaksin COVID-19 akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak dengan total anggaran mencapai Rp37 triliun. Keporkan terkait dengan vaksin sudah tersedia dan diharapkan untuk down payment di tahun ini sebesar Rp3,3 triliun. Dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp37 triliun untuk program multi-year.